Halo teman-teman, kali ini bahas bagaimana cara agar ikan lele tidak kanibal Ya meskipun ada 1-2, tetapi kita itu gak boleh menyerah Kita harus tetap berusaha, belajar sampai kita mati Bagaimana caranya supaya usaha ikan lele itu tetap mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman Salah satunya dengan mencegah kanibalisme Kalau teman-teman budidaya di pembesaran Pasti kalau saat sortir dan sebagainya teman-teman bisa lah Dapat ikan yang gede, terus kalau perutnya itu dirabah Ternyata isinya teman-teman ya teman-teman Itu bagaimana cara mencegahnya Pastiin teman-teman ya Media air itu pH-nya tetap 7 teman-teman Kalau misalkan turun, misalkan di bawah 7, 6,5 Kalau 6,9 masih gak masalah ya teman-teman Ya 6,8 gak terlalu begitu Tapi alangkah baiknya dicegah teman-teman Karena ini juga bisa mengakibatkan kanibalisme Kalau pH-nya itu turun drastis ataupun naiknya itu drastis Nah gimana cara pH-nya? Saya sering bilang tinggal digontor air Kalau teman-teman tidak punya dolomit Oke digontor air Nah tujuannya apa teman-teman? Kalau pH-nya itu turun Maka banyak ikan yang terserang penyakit Jadi gak selalu jamur Biar aja penyakit dia mumet dia mati Lalu sampai yang gede itu dicium Aromanya enak dimakan lah Nah itu salah satu faktornya teman-teman Terus faktor yang lainnya Kurangnya mengasih pakan ikan teman-teman Asli Kalau teman-teman terlalu apa ya Terlalu saklek dengan mengasih pakannya itu Berapa persen Nah gitu-gitu Itu juga bisa menyebabkan kanibalisme Karena namanya makhluk hidup Itu gak bisa dipatok pakai penggaris Harus ini Harus ini Gak bisa teman-teman Kita harus sesuai dengan kenyataannya juga gitu Gak bisa kan Cuma dipatok Wah dikasih berapa ini persen Gak bisa teman-teman Percayalah Terus secara yang paling aman Diberi pemakan secara atli bitum Atau sekenyang-kenyangnya Tapi jangan salah Sekenyang-kenyangnya Antara pakan yang kering Versus dengan pakan yang dibasahi Itu beda Karena ikan lele itu Akan berhenti ketika perutnya Penuh Gitu ya Jadi tidak menimbang Masa berapa yang dimakan Oleh ikan lele itu Jadi kalau teman-teman Membasahi pelet Pakannya itu Itu kan akan mengembang ya Jadi kalau misalkan Ikan lele itu merasa lapar Terus teman-teman kasih pakan sebanyak-banyaknya Dalam bentuk kering Ikan lele itu Misalkan bisa mampu Sepuluh butir pelet Tapi ketika basah Itu pasti di bawah Sepuluh pelet Teman-teman Jadi dia akan merasa Sangat kenyang Jadi tidak Benafsu untuk makan lagi Pasti tidur-tidur Nyantai gitu ikan lelenya Nah kalau misalkan Diberikan cara Alibitum Tapi Apa namanya Tidak dibibis pakai air Ya teman-teman Itu insya Allah Banyak pakan yang akan Dimuntahkan teman-teman Ketika dimuntahkan Yang terjadi kita rugi pakan PH akan cepat turun Banyak jamur Bakteri jahat Yang akan mengganggu Pertumbuhan ikan itu sendiri Jadi Pakanya sudah banyak Tapi ikannya Tidak gede-gede Itu teman-teman Jadi penting ya Air itu juga Sangat penting Teman-teman Kalau tidak punya PH meter Pokoknya Gelontor terus Supaya Ikan itu nyaman Kolam tidak ada bau Tergantung Teman-teman punya Sumber daya airnya Atau tidak Kalau tidak Ya mending cari yang lain Daripada Gulung 3 Terima kasih